Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel SJT family bersama dengan Bang Ade Oke teman-teman kali ini kita akan mereview serta unboxing mic eksternal kemarin kita sudah bikin video tutorialnya untuk bagaimana sih mic eksternal tersebut bisa dipakai dengan dengan jarak jauh nah kemarin ada temen nanya nih Bang eh mic nya di review dong Bang nah sekarang sesuai permintaan teman-teman kita akan review mic ini Oke sebelum itu jangan lupa selalu dukung tan support kita dengan cara like subscribe serta komen ya bagi teman-teman yang sudah subscribe terima kasih kami doakan semoga rezeki teman-teman selalu lancar Amin Oke sebelum kita membahas mic tersebut intro dulu jangan lupa like subscribe ya teman-teman komen di bawah ini selamat menikmati oke teman-teman ini dia mic nya mic profesional Hai lavaliar mic ini kita beli sudah lama sih tapi sesuai permintaan teman-teman ya kita unboxing selanjutnya lagi kita buka aja lagi apa aja yang terdapat di dalam packagingnya kosong ya nah oke teman-teman ini yang dapatnya dari penjualannya yang pertama mic eksternalnya sendiri terus kabel tambahan formnya untuk pomnya sendiri kemarin kita dapatnya dua pieces ya satu bisnisnya udah kita pakai dan ini di sisa satu bisnis dapat konektor TRS ini yang dua pinnya yang dua pin ini dipakai untuk ke kamera DSLR sedangkan yang untuk ke smartphone atau handphone dia pakai yang tiga pin jadi tidak perlu pakai konektor lain lagi seperti splinter ini langsung di colokin aja ke lubang 3,5 nya ini langsung konektor terus dapat POTS ini POTS POTS nya lumayan tebal lembut lagi nah untuk nih ya untuk mic eksternalnya sendiri ini bahannya untuk kepalanya banyak metal ya tidak seperti mic-mic yang harga Rp10.000 Rp15.000an kan kan bahannya tuh plastik nih ini metal ya besi ini juga nih untuk penjepitnya juga pesi ini untuk kabelnya juga lumayan tebal nih lumayan tebal nih kabelnya ini kalau untuk panjangnya sendiri di sekitar satu setengah ya satu setengah meter untuk panjangnya dan juga keuntungannya dari mic ini dia untuk pinnya sudah tiga dia jadi kalau anda pengguna smartphone atau HP langsung colokin aja ke lubangnya tiga setengahnya langsung connect jadi nggak perlu pakai splinter lagi nah ini untuk kabel tambahnya kalau kabel tambahnya ini sekitar dua meteran ini sekitar dua meteran jadi kalau misalnya kalian sering melakukan podcast atau kurang panjang tinggal disambungin aja nah dan juga untuk konektor ujungnya udah tiga fin juga jadi tinggal langsung masukin aja yang konektor ini untuk kamera DSLR ya untuk suaranya sendiri sih kita nggak nggak kita review ya kemarin sudah kita coba untuk suaranya sangat-sangat jernih sekali jadi menurut saya suaranya nggak ada noise-noisenya jadi baguslah itu aja mungkin pembahasan dari kita untuk harga kita dapatnya di Rp62.000 ya nanti untuk link penjualannya kita taruh di kolom deskripsi siapa tahu teman-teman ada yang minat mau beli ini lumayan jadi kesimpulannya kalau menurut kami ini sangat rekomennya sekali untuk dari segi finishingnya juga rapi untuk suara juga jernih ini lumayan juga dapat tambahan kabelnya semakin panjang tambah handpost juga mungkin itu aja review serta unboxing mic eksternal merek lapaliar kalau teman-teman berminat boleh nanti klik di link penjualannya mungkin dari kami itu aja jangan lupa selalu dukung dan support kami dengan cara subscribe like serta bagikan ke teman-teman yang membutuhkan jaga kesehatan selalu jangan lupa berolahraga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat Indonesia selamat menikmati selamat menikmati